Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Kangkanda Yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan Tol Cisum Dau Harus terlalu lintas jalan Cadas Pangeran Dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Pada konten sebelumnya, Kangkanda menyampaikan Akan berbagi informasi tentang Bagaimana cara atau proses pemasangan batang rel Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini Di daerah Fleren Nah, kali ini kita akan menyaksikan full Dari mulai persiapan Lalu juga teamwork yang jangan sangat banyak nih Sahabat Kangkanda Dan juga untuk pemasangan rel Nanti kita akan patah terus juga Melalui pantauan udara Nah, untuk itu jangan kemana-mana Simak sampai akhir tayangan video ini Dan untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kangkanda Mohon bantuan untuk di like komen dan subscribe ya Sahabat Kangkanda Agar Anda bisa mendapatkan update informasi Tentang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Nah, baik sahabat Kangkanda Kita bisa dipantau untuk di sebelah kiri Untuk jalur rel sebelah kirinya Ini ternyata batang rel sudah mulai ditarik nih Pake seling Sahabat Kangkanda ya Bisa dilihat Dan nanti itu akan ditarik ke depan Dari mesin ini Atau WJ500 Dan nanti akan disambungkan dengan WPJ500 Dan lalu nanti Kedua batang rel Kiri dan kanan Itu nanti akan ditarik secara bersamaan Meluju ke arah Jakarta Sepanjang 500 meter Oh ya, sahabat Kangkanda Mesin yang kuning ini Namanya adalah WJ500 Bergabung dengan gerbong datar ya Jadi gerbong datar itu Sebuah gerbong yang mengangkut Batang-batang rel sepanjang 500 meter Dan ini didorong oleh Lokomotif watermelon ya Cuman sayang Kita tidak bisa melihat nih Karena sangat jauh dari posisi Saya berada di lokasi ini Dan nampak Batang rel sudah masuk ke posisi Tempatnya ya Yang akan nanti Disambungkan dengan WJ500 yang ada di depan Oke, untuk yang di jalur kiri Nampaknya ini sudah sampai Dan Sling sudah mulai dicabut Dan untuk selanjutnya adalah persiapan Untuk menarik batang rel Yang ada di sebelah kanan Sehingga nanti Kedua-duanya Pesat bersamaan akan ditarik oleh WJ500 Ya, sahabat-sahabat sekalian Nampak para pegawai Sedang menunggu Dan sudah bersiap-siap Untuk penarikan Batang rel Yang akan ditarik ke arah Jakarta Di daerah Pelerik nih Sahabat-sahabat Dan nanti Setiap petugas ini Memiliki peran dan posisi Masing-masing tentunya ya Ya, sahabat-sahabat sekalian Nampak di jalur sebelah kanan Batang rel sudah mulai ditarik Untuk dimasukkan ke WJ500 ya Dan nanti akan sejajar Dengan rel yang tadi Yang sebelah kiri Yang sudah ditarik lebih dulu Dan nanti kalau sudah beres Tentu akan disambungkan Dengan WPJ500 Oke, simak sampai akhir Tayangan video ini Dan untuk sahabat-sahabat Yang ingin menyampaikan komentar Silahkan Kepedapat Anda Disampaikan di kolom komentar Dan untuk sahabat-sahabat Sekali lagi Untuk yang baru menemukan channel Kekanda Jangan lupa Tulis like, komen, dan subscribe Ya, sahabat-sahabat Agar Anda bisa mendapatkan Informasi terkini Tentang proyek Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Nah, sahabat-sahabat kalian Sekarang posisi Batang rel Yang di sebelah kanan Dan sebelah kiri Ini sudah sejajar Dan nanti WPJ500 Akan mendorong lagi Untuk disambungkan Dengan WPJ500 Nampak untuk yang Jalur sebelah Kiri Ini batang rel Sudah didorong Ini menampakannya Sahabat-sahabat Ini dilakukan sepersatu Ini sahabat-sahabat Karena memang Ini Bahannya sangat berat Dan ini harus sangat Hati-hati ya Nah, lalu Disusul juga dengan Batang rel Yang ada di sebelah Kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya Berikutnya Sahabat-sahabat sekalian Ini merupakan Mesin WPJ Dan ini mesin Kalau saya lihat Dibandingkan dengan Pola yang sebelumnya Ini jauh lebih efesien Dan sangat cepat Cara kerjanya Dan memang Mungkin kena beda Karena disini Bantalan Rel Ternyata ini Tidak menggunakan Balas ya Atau tidak menggunakan Kerikel-kerikel batu Ini betul-betul Beton semua Jadi pekerjaan Dari awal Sudah dipasang ring Untuk ditempelkan Nanti atau Sebagai pengunci Dari batang rel Yang akan diterapkan Di Lintasan Kereta Lintasan rel ini ya Dan nampak Batang rel Akan dimasukkan Ke WPJ 500 Baik atik kiri Ataupun kanan Setelah dikuci Baru nanti Akan ditarik Ke depan Ke arah Jakarta Dan Ini panjangnya Sepanjang 500 meter Baik Sahabat-sahabat Kalian Simak Sampai akhir Tengah video ini Dan selamat Menyimak Sampai jumpa Ya Sampai-sampai sekalian WPJ 500 Sudah mulai bergerak Ke arah Jakarta Dan rel Ternampak Bergerak juga Dan Para pegawai Siap-siap Untuk Memposisikan Batang rel Pada posisi yang tepat Yaitu di Kancing-kancing ini Dan nanti Para pegawainya Berikutnya Akan melakukan Penguncian Dari batang rel ini Terhadap Bantalannya Ya Sampai-sampai sekalian Saya ulas kembali Jika Anda pernah melihat Konten saya sebelumnya Untuk pemasangan rel Di wilayah Kopo Dimana polanya Ini memang beda Karena mesinnya pun Itu beda ya Kalau dulu itu Itu pakai TLM Ya Pakai TLM Dimana Bantalannya itu Dipasang di belakangan Karena disana Biasanya itu ada Tebaran balas dulu Atau batu-batuan Yang ditebar Dan kemudian Batang rel Ditarik Dan ditepatkan Di atas Balas ya Atau di atas batu-batuan Kemudian terakhir Dipasang Bantalan Jadi kebalik Kalau ini Kita dipasang Bantalan dulu Karena ini beton Nampak Nah ini Ada beton Dan bantalannya Dari beton juga Dan juga Sudah kancing-kancing Sudah disiapkan Jadi Sangat berbeda Namun ini ternyata Lebih efektif Lebih cepat Pengerjaannya Dan Ternyata ini juga Lebih mudah Ternyata Pengerjaannya juga Baik Sampai-sampai kalian Simak saja Dan silahkan Anda untuk Menyampaikan pendapatnya Di kolom komentar Dan sekali lagi Mengingatkan Untuk teman-teman yang Baru menemukan Silahkan Anda Mohon untuk Like, Comment, dan Subscribe Selamat menyimak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton